Si badak purba ini nih punya cula super gede dan panjang. Mulai dari kambing, keledai, rubah, kucing, sampai akhirnya... Udah lama ya kita nggak bahas hewan-hewan purba. Terakhir yang kita bahas tuh kan T-Rex ya. Marketing dikit. Nah, sekarang gue mau ngebahas hewan purba yang non-dino dulu. Gue mau bahas binatang purba yang dianggap sebagai wujud asli dari unicorn. Wujud asli dari kuda bertanduk di dongeng-dongeng. Yang kita omongin nanti nih, ini wujud aslinya. Apa bener gitu? Dan jangan lupa nih, buat yang butuh minuman enak, segar, tapi menyehatkan. Bagus buat kulit juga. Celek kolacen! Bisa lo beli di Indomaret. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas elasmoterium. Hewan yang dijuluki sebagai unicorn di dunia nyata. Di Learning by Googling. Oke, walaupun dia nih dapet julukan unicorn, tapi elasmoterium nih bukan keluarga kuda yang punya tanduk ya. Dia bukan sejenis kuda, bukan. Elasmoterium ini masih keluarganya badak. Bener-bener masih sodaraan deket sama keluarga badak yang kita kenal sekarang. Dan yang bikin elasmoterium beda dari badak-badak modern sekarang adalah posisi culanya. Emang posisinya di mana? Culanya elasmoterium ini bukan di atas hidung kayak badak-badak yang kita kenal. Enggak. Kalau badak hitam, badak putih, badak jawa, badak sumatra, itu kan semua culanya di atas hidung ya. Nah, kalau elasmoterium, dia posisi culanya pas ada di atas matanya. Nah, alasan inilah yang bikin para ilmuwan ngejulukin elasmoterium sebagai unicorn. Karena posisi tanduknya, posisi culanya itu sama kayak unicorn di atas mata. Dan sebenarnya nggak cuma posisi culanya aja yang beda. Elasmoterium juga punya perbedaan lain dibanding badak sekarang. Apa tuh? Para ilmuwan ngeduga kalau elasmoterium, khususnya spesies elasmoterium Sibericum yang ditemuin di wilayah Rusia, kemungkinan besar diduga mereka tuh punya tubuh yang ditutupi bulu lebat. Mirip-mirip kayak mamut. Jadi diperkirakan, leluhur elasmoterium sama badak modern, dia nih berevolusi di cabang yang berbeda. Dan akhirnya, yang satu punya tubuh berbulu, yang satunya punya kulit tebel. Yang satu jadi elasmoterium, yang satu jadi badak. Oke. Nah, elasmoterium ini juga dipercaya sama para peneliti sebagai binatang yang sukses di masanya. Karena fosil-fosil elasmoterium ini ditemuin mulai dari Eropa Timur sampai ke Asia Timur. Dari sinilah para ilmuwan percaya kalau elasmoterium tuh dulunya tersebar luas di wilayah Rusia. Jadi itu ya ukuran suksesnya ya. Banyak dan kesebar. Dan kesuksesan elasmoterium di daratan Eropa Timur. Pastinya didukung oleh faktor anatomi tubuh mereka. Yang bikin mereka nih dominan. Emang anatominya gimana? Kalau menurut Natural History Museum, berat dari elasmoterium ini bisa sampai dua kali lipat berat badak modern. Badak aja rata-rata beratnya tuh kan sekitar 2300 kilogram ya. Nah, ini elasmoterium dua kalinya. Tapi walaupun badan dia besar, bentuk kaki elasmoterium tuh ternyata lebih panjang daripada badak-badak modern sekarang. Dan ini bikin para ilmuwan menduga kalau elasmoterium ini nih bisa lari cukup kenceng. Kebayang nggak lho? Dia besar, berat, tapi larinya kenceng. Mulai ngeri ya? Terus sekarang kita lihat bentuk giginya. Dari sini ketahuan kalau elasmoterium ini merupakan herbivore pemakan rumput. Bentuk gigi dia yang relatif besar nih bikin dia bisa makan segala jenis rumput. Termasuk rumput yang keras dan tebal banget. Bahkan nih beberapa ilmuwan menduga kalau bentuk rahang elasmoterium ini bikin dia bisa ngegali tanah yang cukup gembur buat makan umbi-umbian dan akar tanaman di dalamnya. Dan dari tipe makanan yang dia konsumsi inilah jadi ketahuan kalau elasmoterium ini hidup sekitar 2,6 juta sampai 40 ribu tahun yang lalu. Waktu wilayah Hirasia ini masih banyak padang rumputnya. Ya masuk, masuk, masuk. Oke sekarang kita bahas culanya elasmoterium. Threadmarknya doi banget nih kan. Jadi penelitian awal dari fosil elasmoterium ini emang menduga kalau si badak purba ini punya cula super gede dan panjang. Bahkan kalau menurut Animalogic diperkirakan ukuran cula elasmoterium ini bisa tumbuh sampai sepanjang 3 meter. Gila kan? Elasmoterium tuh tingginya kira-kira 2 meter. Panjangnya 6 meter. Eh, culanya sendiri bisa nyampe 3 meter. Keren ya? Culanya ini kalau kita bandingin sama badak putih deh misalnya deh yang terkenal punya cula cukup gede. Ukuran cula dari badak putih tuh rata-rata ya paling 60 sentian lah. Dan beberapa ekor emang pernah tercatat punya cula sampai 1 meter. Tapi cuma beberapa aja. Nggak banyak. Nah, jadi kalau dua ini dibandingin ini kan berarti cula elasmoterium tuh bisa sampai 3 kali lipatnya cula badak putih ya. Dengan ukuran tubuh yang sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Gedean elasmoterium dikit. Nah, alasan keunikan culanya inilah yang kemudian bikin elasmoterium cukup populer di kalangan paleontolog. Dan bikin riset-riset soal elasmoterium cukup banyak dilakukan. Oh iya, tambahan dikit lagi deh nih tentang cula. Takut masih ada yang salah pengertian. Jadi, yang namanya cula, cula badak atau cula elasmoterium ini tuh terbentuk dari zat yang namanya keratin. Apaan tuh? Simpelnya, ngambil contoh yang paling deket aja. Keratin tuh adalah protein yang ngebentuk rambut dan kuku kita. Nah, di beberapa spesies binatang keratin tuh biasanya ngebentuk fitur tubuh yang keras. Dan bisa dimanfaatin buat alat pertahanan diri. Kayak contohnya cangkang kura-kura, sisi kreptil, sampai cakar dan paruh burung. Nah, keratin ini biasanya dia nih nggak bisa jadi fosil. Karena emang basicnya nggak sekeras tulang. Ya, walaupun tetap butuh waktu yang cukup lama buat lapuk di dalam tanah, tapi ya dia nggak sekuat dan seawet tulang. Gitu kira-kira. Jadi, fosil-fosil elasmuterium yang ditemuin selama ini, ini tuh cuma bagian kerangkanya aja. Cula yang terbuat dari keratin tadi tuh ya udah nggak ada. Tanda-tanda keberadaan cula yang diketahui sama para peneliti tuh cuma bagian menonjol di atas tulang matanya aja. Tonjolan inilah yang diduga jadi tempat si cula itu muncul. Dihitung dari situ, tonjolannya diameternya segede gitu, berarti culanya setinggi apa. Semuanya ada perhitungannya. Terus, selain itu, fosil elasmuterium juga nunjukin kalau dia nih punya tulang belakang yang kokoh dan berpunuh. Dan bentuk tulang yang kayak gini, ini bakal berguna banget kalau binatang yang bersangkutan punya fitur yang cukup berat di bagian depan tubuhnya. Mulai nyambung kan ya? Nah, dari faktor-faktor itulah, faktor tonjolan di antara kedua mata yang gede banget tadi sama faktor anatomi tubuh mereka yang bikin para peneliti percaya kalau elasmuterium ini emang punya cula yang gede banget. Tapi ya balik lagi, karena fosil culanya ini gak pernah ditemuin, akhirnya ya banyak juga pihak yang ragu sama kesimpulan cula gede ini. Bukti realnya kan gak ada soalnya. Beberapa ilmuwan bahkan berhipotesis, mungkin aja sebenarnya elasmuterium itu tuh gak punya cula. Ini yang nonjol tuh ya itu cuma benjolan keras aja, bukan cula. Terus beberapa ilmuwan lain juga menduga, kalaupun ada cula, ya ukurannya gak segede yang selama ini digambarin. Gak mungkin nyampe 3 meter, ada juga yang mikir kayak gitu. Kalau menurut lu sendiri kira-kira gimana? Lu lebih percaya yang mana? Menurut lu elasmuterium ini emang punya cula yang besar banget apa enggak? Silahkan komen. Terus yang menarik lagi dari elasmuterium ini nih, selain culanya, kalau kita ingat tadi kan, waktu hidup elasmuterium itu kan nyampe 40 ribu tahun yang lalu ya. Yang berarti di sini, elasmuterium nih sempet hidup berdampingan sama manusia. Wah, excited gue nih. Dan yang bikin lebih excited lagi, bukti-bukti adanya interaksi antara manusia sama binatang yang diduga elasmuterium tuh juga ada. Emang apa buktinya? Bukti yang paling jelas adalah lukisan-lukisan gue di berbagai situs gue prasejarah. Contohnya nih, yang paling terkenal tuh ada di situs gue rovignage di Perancis. Di gue ini ditemuin banyak gambar binatang. Kayak mamut, bison, kuda, ibex, sampai badak berbulu. Nah ini, ini adalah salah satu gambar badak berbulu yang ada di situs rovignage. Gambar yang sebenarnya simpel, tapi jelas kelihatan di sini. Kalau ini nih ngebentuk badak yang punuknya lebih gede dan culanya panjang banget. Gambar inilah yang diduga kuat merupakan elasmuterium. Ya emang mirip banget sih ya. Nah, walaupun elasmuterium ini sempet hidup di periode yang sama kayak manusia, dan menurut para arkeolog juga, ada kemungkinan kalau badak berbulu tuh sempet jadi target buruan manusia per sejarah. Walaupun ada kemungkinan itu, tapi ilmuwan percaya kalau manusia bukan alasan utama dari kepunahan elasmuterium. Oke, oke, oke. Kalau menurut Profesor Adrian Lister, seorang ahli paleobiologi dari Natural History Museum, dia bilang, meskipun ada kemungkinan elasmuterium ini jadi objek perburuan manusia per sejarah, tapi nggak mungkin waktu itu manusia memburu binatang sampai mereka punah. Nggak mungkin itu. Kenapa nggak mungkin? Karena teknologi yang masih terbatas banget waktu itu, bikin perburuan skala besar tuh mustahil banget. Jadi, alasan kepunahan elasmuterium tuh dipercaya, ya mirip-mirip kayak alasan punahnya para seraterium, punah karena perubahan iklim global. Gini nih, kurang lebih 100 ribu tahun yang lalu, sampai 15 ribu tahun yang lalu, suhu di bumi tuh kan turun dan masuk ke zaman S. Nah, selama masa glasial terakhir ini, benua Yerasiani ngalamin naik turun suhu, dan ini bikin kondisi lingkungan di sana sering banget berubah. Sampai akhirnya, pas udah menuju akhir zaman S, kondisi lingkungan yang makin berubah, tapi di situ dipercaya elasmuterium ini masih bisa bertahan hidup, karena bentuk giginya tadi kan, yang bisa ngunyah rumput-rumput keras, termasuk rumput yang udah dilapisin S, jadi ya masih aman lah mereka. Sampai akhirnya, pas udah menuju akhir zaman S, kondisi lingkungan yang makin berubah, yang makin hangat, bikin habitat elasmuterium perlahan hilang. Padang rumput yang tadinya terbentang di mana-mana, makin lama nih makin menyusut. Ya udah, kelar lah udah di sini elasmuterium. Dan sebenernya nggak cuma elasmuterium ya, di momen ini, banyak megafauna lain yang pelan-pelan akhirnya jumlahnya tuh berkurang. Dan akhirnya mereka punah seiring berakhirnya zaman S. Nah, menariknya, walaupun sekarang udah punah, tapi hubungan antara manusia sama elasmuterium, atau sama jenis badak berbulu lainnya lah, itu tuh ternyata tetap bertahan lewat cerita-cerita mitologis. Contoh nih, kalau menurut penelitian yang ditulis Vladimir Zegalo dan timnya, di situ disebut orang-orang yakut, orang-orang yakut tuh orang-orang etnis Turki yang tinggal di Republik Saka, di Federasi Rusia, mereka tuh punya cerita di mana seorang tokoh legendaris mereka, dulunya pernah ngelawan seekor banteng raksasa bertanduk satu. Nah, banteng bertanduk satu ini, menurut Vladimir Zegalo, diduga ini adalah istilah mereka buat nyebut elasmuterium. Cier. Terus selain itu, beberapa suku di Siberia juga punya legenda tentang raksasa yang muncul dari tanah. Muncul sambil naik binatang yang punya tanduk satu. Wah. Wah. Dan terakhir, Zegalo di situ juga nulis, kalau cerita tentang unicorn yang akhirnya sampai di Eropa, itu tuh sebenernya terinspirasi dari badak yang ada di India. Dari situ ceritanya dimodif terus tuh. Sempat ganti-gantian tuh binatang yang punya tanduk satu. Mulai dari kambing, keledai, rubah, kucing, sampai akhirnya image-nya nempel di kuda. Jadi, walaupun unicorn yang terkenal sekarang itu adalah binatang kuda, tapi menurut Zegalo, inspirasinya tetap dari badak. Gimana? Lu setuju sama Vladimir Zegalo? Atau menurut lu unicorn ini terinspirasi dari binatang lain? Mungkin lu punya teori-teori lain? Silahkan komen. Oke, sekian dari Megogling kali ini tentang Elasmotherium. Binatang yang dipercaya sebagai unicorn di dunia nyata. Kalau lu mau reaksi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, komen, subscribe. Bye! Terakhir mencasin tote semua usaha kamu seadanya sepertinya caramu berhasil pagi selamat mencimai selamat mencimai